Intro Saat ini kursi pelatih kepala Persib Tengah Kosong menyusul kepergian Robert Rene Alberts. Robert memutuskan angkat kaki akibat rentetan hasil negatif di Liga 1 2022-2023, tak sedikit nama-nama pelatih top yang santer dikaitkan bakal menjadi suksesor nahkoda asal Belanda tersebut. Mereka di antaranya Paul Munster, Benjamin Mora, Mario Gomez, Kim Do Hun hingga Luis Mila, dari sekian banyak kandidat, bursa calon pelatih Persib semakin mengerucut kedua nama. Kedua pelatih yang ramai dirumorkan adalah Benjamin Mora dan Kim Do Hun, Benjamin Mora merupakan bekas pelatih klub elit Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT. Bersama JDT, pelatih berlisensi pro-UEFA sukses mempersembahkan 3 gelar juara Liga Super Malaysia dan 1 piala FA Malaysia, berkat tangan dingin Mora. Harimau Selatan juga mampu mencatatkan sejarah melaju hingga babak 16 besar Liga Champions Asia. Benjamin Mora saat ini sedang menganggur sejak tanggal 27 Juli 2022 setelah mengundurkan diri dari JDT. Kandidat kedua calon pelatih Persib adalah Kim Do Hun, sama seperti Benjamin Mora. Kim Do Hun saat ini Ju. Gak tidak memiliki klub. Pelatih asal negeri Gingseng itu baru saja berpisah dengan klub Singapura, Lion City Sailors. Tepatnya pada Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022, atau sehari pasca Robert Rene Albert turun dari kursi pelatih Persib. Padahal, Kim Do Hun masih memiliki kontrak hingga 2023 dan timnya masih bertengger di puncak klasemen sementara Liga Singapura. Kim Do Hun sendiri memiliki kedekatan dengan pelatih timnas Indonesia S. Aat ini Sinta E Yong.